Jenasa pria parubaya ditemukan warga di Lumajang, Jawa Timur. Jenasa merupakan seosa orang yang sempat dilaporkan hilang satu bulan lalu oleh pihak keluarga. Puluhan warga dan pengguna jalan digigarkan akan temuan mayat pria parubaya di tengah kebun rumput gajah di desa Wonerjo, gedung jajang Lumajang, Jawa Timur. Saat ditemukan, mayat tersebut dalam posisi terlentang dengan tubuh sudah mulai membusuk dan mengeluarkan bau tak sedap. Diketahui korban merupakan Bonali, berusia 67 tahun, warga Kota Batu. Korban diketahui mengalami pikun dan terlantar sejak sebulan terakhir setelah meninggalkan rumahnya tanpa pamit. Saat dilakukan olah tempat kejadian perkara, polisi tidak menemukan adanya bekas tanda penganiayaan pada tubuh korban. Diduga kuat, korban meninggal dunia akibat kelaparan. Dua hari setelah itu keluarga korban menghubungi saksi. Belapada menghubungi saksi keluarga korban, itu korban tidak ada saja. Dari saksi mencari, tahunya sudah empat hari ini, baru ketemu. Ini diperkirakan berapa hari meninggalan? Ketar empat hari. Ada ditungukan bekas penganiayaan atau lukaran? Sementara ini. Orang mana, ya? Orang Batu. Sementara itu pihak kepolisian langsung menghubungi pihak keluarga korban, yang sebelumnya telah menginformasikan hilangnya korban melalui media sosial. Guna proses identifikasi dan penyelidikan lebih lanjut, mayat korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto untuk dilakukan otopsi. Rifki dan Wanus, Lumajang, Jawa Timur.